Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar masyarakat tidak membuang popok bayi sembarangan. Melalui inovasi Octopus, pihaknya bekerja sama dengan swasta untuk mengubah sampah popok bayi menjadi barang lain yang lebih bermanfaat. Diawali dengan kesuksesan mengubah sampah plastik PET yang biasa digunakan untuk botol air mineral, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun meminta masyarakat agar tidak membuang sampah popok bayi sembarangan. Dengan inovasi Octopus, dirinya bersama dinas lingkungan hidup dan bekerja sama dengan swasta berupaya mengubah popok bayi menjadi benda lain yang bermanfaat. Dirinya pun meminta masyarakat segera mengunduh aplikasi Octopus tersebut sehingga bisa memberikan sampah popok bayi ke berbagai pihak yang akan menanganinya. Kelebihannya hanya satu, user friendly, mudah didownload sehingga bisa dipakai oleh semuanya dan punya nilai ekonomi. Baik ibu-ibu yang menyetor di rumah itu dapat nilai ekonomi, yang mengumpulkan dapat nilai ekonomi, yang di pabrik juga mendapatkan nilai ekonomi. Tahap satu plastik sudah mulai tahap dua sebenarnya yaitu popok bayi dan sampai nanti suatu hari semua jenis sampah-sampah yang bisa didahur ulang akhirnya punya sistem sirkular ekonomi sendiri. Ridwan Kamil pun mencanangkan tahun 2022 sebagai tahun kebangkitan pelestarian lingkungan. Dirinya menargetkan dalam enam bulan, semua kabupaten dan kota sudah mempunyai sistem pelestarian lingkungan dengan konsep sirkular ekonomi. Dengan sistem tersebut, pemulung atau yang disebut pelestarian lingkungan bahkan bisa mendapatkan penghasilan hingga 10 juta rupiah dalam sebulan.